Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama saya Usnya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kelipatan dan faktor persekutuan 2 bilangan Apa itu kelipatan dan faktor persekutuan? Simak video berikut ini ya Kelipatan persekutuan adalah kelipatan bilangan yang nilainya sama Cara menentukan kelipatan persekutuan yang pertama Tentukan kelipatan dari masing-masing bilangan Jadi kita harus mencari kelipatan dari masing-masing bilangan Dengan cara mengalihkan bilangan dalam soal dengan bilangan asli Langkah yang kedua Tentukan kelipatan yang bernilai sama Jadi setelah kita menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan Kita cari kelipatan dari bilangan-bilangan Tersebut yang bernilai sama Contoh soal Tentukan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 Langkah yang pertama kita tentukan terlebih dahulu persekutuan Kita tentukan terlebih dahulu kelipatan dari 6 Caranya dengan mengalihkan 6 dengan bilangan asli Sehingga diperoleh 6, 12, 18, 24, dan seterusnya Angka-angka ini diperoleh dari Hasil perkalian 6 dengan bilangan asli 6 dikali 1, 6 dikali 2, 6 dikali 3, dan seterusnya Dengan cara yang sama kita cari kelipatan dari 8 Diperoleh 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya Angka-angka ini diperoleh dari hasil perkalian 8 dengan bilangan asli 8 dikali 1, 8 dikali 2, dan seterusnya Setelah kita mendapatkan kelipatan 6 dan kelipatan 8 Kita tentukan kelipatan-kelipatan ini yang bernilai sama Angka berapa saja? Yang pertama angka 24 Selanjutnya angka 48, dan seterusnya Jadi kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24, 48, dan seterusnya Contoh soal yang kedua Tentukan 4 kelipatan persekutuan pertama dari 4 dan 6 Langkah pertama kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 4 Dengan cara mengalihkan 4 dengan bilangan asli Sehingga diperoleh 4, 8, 12, 16, dan seterusnya Angka-angka ini diperoleh hasil dari perkalian 4 dengan bilangan asli Selanjutnya kita cari kelipatan dari 6 Dengan mengalihkan 6 dengan bilangan asli Sehingga diperoleh 6, 12, 18, 24, dan seterusnya Setelah kita menentukan kelipatan 4 dan 6 Kita tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 Dengan cara mencari kelipatan-kelipatan yang bernilai sama Angka berapa yang bernilai sama? 12 Berapa lagi? 24 Angka berapa lagi? 36 Kemudian 48 Jadi kelipatan persekutuan pertama dari 4 dan 6 adalah 12 12 24 36 48 Bagaimana? Sudah paham ya? Untuk mencari kelipatan persekutuan 2 bilangan Di langkah yang pertama Tentukan terlebih dahulu Kelipatan dari masing-masing bilangan Kemudian baru kita menentukan Kelipatan yang bernilai sama Selanjutnya Faktor persekutuan Faktor persekutuan adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya sama Cara menentukan faktor persekutuan Yang pertama Tentukan faktor dari masing-masing bilangan Kalian bisa menggunakan tabel perkalian Ataupun membagi habis bilangan tersebut Langkah yang kedua Tentukan faktor yang bernilai sama Contoh soal Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20 Langkah pertama Kita tentukan terlebih dahulu faktor dari 16 Di sini Usnia menggunakan tabel perkalian Untuk tabel perkalian Kita Cari angka-angka Yang dikalikan menghasilkan 16 Angka berapa yang pertama 1 dikali 16 Kemudian 2 dikali 8 Lalu 4 dikali 4 Selanjutnya Kita mencari faktor dari 20 Sama dengan menggunakan tabel perkalian Kita cari angka-angka Kalau dikalikan itu hasilnya 20 Yang pertama 1 dikali 20 2 dikali 10 Kemudian 4 dikali 5 Untuk mencari faktor bilangan seperti ini Kalian boleh memilih salah satu Boleh menggunakan Membagi habis bilangan Ataupun menggunakan tabel perkalian seperti ini Selanjutnya Setelah kita mendapatkan faktor dari bilangan-bilangan ini Kita tentukan angka yang sama Atau faktor yang sama Antara 16 dan 20 Faktor berapa yang pertama 1 Kemudian 2 Kemudian 4 Jadi Faktor persekutuan dari 16 dan 20 Adalah 1 2 Dan 4 Jadi intinya Faktor persekutuan Itu kita mencari faktor yang nilainya sama Yang berada di faktor-faktor Dua bilangan ini Ya ingat Cari yang nilainya Sama Contoh soal yang kedua Tentukan faktor persekutuan dari 24 dan 32 Angka yang pertama Kita cari terlebih dahulu Faktor dari 24 Angka berapa Kalau dikalikan itu hasilnya 24 Yang pertama adalah 1 dikali 24 2 dikali 12 3 dikali 8 4 dikali 6 Kemudian Kita tentukan faktor dari 32 Dengan tabel perkalian 1 dikali 32 2 dikali 16 Dan yang terakhir 4 dikali 8 Kemudian Kita cari Angka yang nilainya sama Angka berapa 1 2 4 Ada lagi 8 8 Jadi Faktor persekutuan dari 16 dan 20 Adalah 1 2 4 Dan 8 Bagaimana? Mudah kan? Setelah ini Silahkan kalian Mengerjakan soal-soal Tentang kelipatan Dan faktor persekutuan Dua bilangan Sekian Video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh